Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi perkenalkan nama saya Rizki Putri Norma Budiarti dosen di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya berikut adalah pemaparan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT Bidang Pengajaran untuk sertifikasi dosen SMART 2022 Berawal dari lulus pendidikan S2 saya mulai bergabung dengan UNUSA di 2017 sebagai dosen dimana saya ditempatkan home base di dosen S1 Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pendidikan formal saya S1 Teknik Sistem Komputer Fakultas dan Industri di Institut Teknologi 10 November dan S2 Jaringan Jerdas Multimedia Fakultas Teknik Industri di Institut Teknologi 10 November di UNUSA mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen diantaranya yang pertama struktur data kedua pemrograman berorientasi objek ketiga sistem basis data empat manajemen basis data kelima perencanaan sumber daya perusahaan keenam jaringan komputer dan tujuh data warehouse dan data mining outline terkait salah satu mata kuliah yang diampu yaitu struktur data pembahasan diantaranya yaitu yang pertama tentang terkait deskripsi mata kuliah dua kemampuan mahasiswa yang diharapkan kemudian ketiga metode pembelajaran keempat interaksi antara dosen dan mahasiswa dan yang kelima sistem penelian mata kuliah untuk deskripsi mata kuliah struktur data mempelajari tentang bagaimana struktur dasar dan prinsip data dalam mempresentasikan informasi data terkait bagaimana mengatur, menyimpan, dan mendapatkan kembali data yang telah tersimpan dengan representasi pengorganisasian data yang disebut struktur data penggunaannya dalam pemprograman berontasi objek sehingga diharapkan bisa menghasilkan algoritma pemprogram yang efisien mata kuliah ini mencakup materi terkait konsep struktur data, tipe data, dan operator array metode pengurutan data, metode pencarian data, kemudian pengelompokan tipe data, metode tumpukan data atau stack kemudian metode antrian data atau queue, link list, dan struktur data kompleks seperti tree, binitri, dan konsep graph oleh karena itu mata kuliah ini penting dalam mempelajari di PRODI sistem informasi kemampuan mahasiswa yang diharapkan yang pertama untuk capaian pembelajaran di PRODI diharapkan mahasiswa PRODI S1 sistem informasi UNUSA semester 2 mampu memahami konsep algoritma dan pemrograman struktur data yang kedua diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan teknik pengorganisian data dan informasi terstruktur yang ketiga diharapkan menguasai dasar-dasar pemrograman logika struktur data dan penggunaannya dalam permasalahan kompleks yang keempat diharapkan mampu berpikir secara kritis mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif serta pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dan penggunaan struktur data untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri diharapkan mahasiswa PRODI S1 sistem informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital UNUSA semester 2 diharapkan mampu mengetahui, memahami, menguasai, dan mampu mengimplementasikan teori serta konsep dari berbagai macam struktur data dan teknik manipulasi pengorganisasian data yang diimplementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman prosedural dengan menggunakan struktur data yang baik agar program yang dihasilkan fleksibel, cepat akses, dan terlihat berikut materi pembelajaran dalam mata kuliah struktur data di antara yang pertama, konsep pengenalan struktur data yang kedua, tipe data dalam struktur data dan algoritma pemrograman yang ketiga, loop recursive dan backtracking kemudian yang keempat, struktur data array kelima, metode sorting dalam struktur data yang keenam, metode searching dalam struktur data kemudian yang ketujuh, metode interpolation, searching yang kedelapan, metode tubuhkan data, stack, dan implementasinya yang kesembilan, metode antrian data atau queue dan implementasinya, serta konsep link list kemudian implementasi link list dan konsep tree serta konsep grab dan implementasi struktur data dalam bentuk proyek akhir metode pembelajaran di antaranya yang pertama penyampaian materi kemudian ada interaksi dua arah kemudian penilaian pembelajaran dan yang terakhir project based learning dalam penyampaian materi kegiatan perkuliahan yang dilakukan saya menggunakan metode student based learning dan project based learning di mana kegiatan pembelajaran dilakukan secara online melalui media dan aplikasi sebagai berikut yaitu yang pertama S-Rogan UNUSA Google Classroom Google Meet Zoom dan YouTube untuk S-Rogan S-Rogan UNUSA biasanya digunakan sebagai sarana perkuliahan di mana di dalamnya terdapat pengaturan jadwal dosen mengajar membuka kelas status ruangan informasi jam kuliah dan berbagai aktivitas seperti link online Zoom dan Google Meet YouTube serta berisi rekap jurnal perkuliahan sesuai dengan topik pembelajaran saat itu pelaksanaan perkuliahan yang lainnya yang biasanya saya lakukan diantaranya menggunakan media Google Classroom dan Google Meet di mana media ini media edukasi yang biasanya saya gunakan dalam proses belajar mengajar daring selama pandemi di mana di sini merisikan sharing dan diskusi terkait perkuliahan kemudian pemberian materi penugasan serta evaluasi perkuliahan sekaligus berbagi pengumuman seputar perkuliahan selain Google Classroom dan Google Meet saya juga menggunakan kombinasi media platform yaitu Zoom dan YouTube di mana di dalam pelaksanaan perkuliahan yang saya gunakan dapat membantu mahasiswa memahami contoh demo implementasi program struktur data di mana harapan dari pembelajaran ini bisa memudahkan mahasiswa untuk lebih memahami materi dan media interaksi bersama dosen sehingga pencapaian pembelajaran bisa tercapai berikut adalah video pembelajaran interaksi selama perkuliahan antara dosen dan mahasiswa selamat menikmati 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 Berikut ada barusan terkait interaksi dosen dan mahasiswa. Selanjutnya terkait penilaian pembelajaran, di mana di bobot penilaiannya, di antaranya yaitu tugas sebesar 20%, kemudian UTS 25%, UAS 30%, kemudian partisipasi mahasiswa 10%, dan kuis 15%. Dan semua penilaian pembelajarannya, ini melalui Google Classroom, seperti ini. Untuk yang terakhir, terkait proyek base learning, di mana dalam proyek base learning, berkaitan dengan pepaparan proyek akhir mahasiswa dalam bentuk aplikasi yang diperagakan di depan dosen dan mahasiswa, guna melatih kreativitas mahasiswa sebagai salah satu output perkelahan. Di mana untuk proyek base learning, pengumpulan tugasnya tetap di dalam Google Classroom, seperti tampilan seperti ini. Baik, itulah uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa ilgaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati